Halo sahabat semua para pecinta sinetron bida dari surgamu kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru mengenai alur cerita sinetron bida dari surgamu yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys dalam adegan kali ini cukup dibikin senang karena pada akhirnya Namira pun disini diikat oleh si Andrew karena kita pun tahu ular Namira seperti Namira ini sangatlah begitu berbisa sehingga ia akan melakukan berbagai macam cara untuk menyingkirkan Dennis dan juga Sakinah namun lain halnya kali ini ia pun sudah mengetahui bahwasannya Andrew sudah mendapati seorang wanita yang akan menjadi pengganti hidupnya dimana kali ini Namira pun berulah kembali akan menyingkirkan dini dan anaknya tersebut guys tentu kejadian ini membuat kita pun sangat dibikin penasaran lagi karena pada akhirnya Andrew pun akan segera menikah dengan dini karena disini Andrew pun sudah mulai menyaman dengan wanita pilihannya tersebut dalam adegan kali ini dalam cuplikan trailer ya guys dimana Sakinah disini telah didandani oleh pendandan yang sangat begitu profesional dimana makeup tersebut dari artis ibu kota yang memang nampaknya membuat Dennis disini terkesima dan membuat Dennis pun sangat begitu jatuh hati lagi terhadap Sakinah guys karena Sakinah pun berlihat cantik dan rupawan sekali ya guys tak hanya dari segi sifatnya mungkin dari raut wajahnya yang sangat begitu cantik membuat Dennis pun disini tertawa terbahak-bahak karena pada akhirnya ia melihat sosok wanita cantik istrinya tersebut melihat seperti artis ternama papan atas lain halnya dimana kali ini guys Sina Mira yang akan telah terjadi kepada dirinya karena pada saat ini Sakinah akan diwawancarai oleh para wartawan pihak SCTV untuk mengetahui kronologisnya ketika Sakinah disini telah menolong Dini pada episode kemarin dimana Dini yang sempat dikejar-kejar oleh para preman namun untungnya disini Sakinah yang suka bela diri dan ia pun dengan sigap menyelamatkan Dini dari kejaran para preman tersebut yang pada akhirnya disini Sakinah menjadi sosok pahlawan terkenal di seluruh Indonesia teruntuk kali ini mungkin Sakinah pun akan bisa menolong saya ketika saya tidak punya uang mungkin Sakinah pun akan sedikit tidaknya memberikan saya uang sedikit nah guys tentunya kalian sangat penasaran sekalikan dengan alur ceritanya namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga teman lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu dan namun sebelumnya juga guys mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas dan di episode sebelumnya kita pun sudah mengetahui terlihat dalam cuplikannya dimana mereka pun sedang berkumpul bersama tapi di ini justru yang menitipkan Bebiza kepada Faomario dan Ibu Lauza ya guys Dini mengatakan jika boleh Bebiza akan tinggal disana sementara waktu dan Dini beserta Andrew akan kembali ke kampung mereka akan menyelesaikan apa yang telah mereka bangun dimana Andrew ingin membangun sekolahan di kampung tempat tinggal Dini tapi justru kali ini Namira guys selalu berbuat ulah dimana ia pun mempunyai beribu-ribu macam cara kejahatannya untuk supaya bisa menyingkirkan Dini yang mengetahui hal tersebut Namira pun berpikir itu hanya alasan mereka saja dimana Amira mengira jika Andrew dan Dini hanya ingin berduaan saja di kampung tersebut wah guys nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan lagi ya guys apa-apaan sih menurut si bebengus Namira pada gak suka ya melihat Andrew sama Dini sedangkan dia saja biasa-biasa saja masih mati-matian untuk mengejar Dennis pastinya guys Andrew juga berhak bahagia dengan pilihannya sendiri bener gak? apakah disini kalian setuju apabila Dini menikah dengan sosok Andrew? bahkan Andrew pun sudah mengetahui bahwasannya Dini disini telah menjanda namun sepertinya Andrew pun tidak menjadi alasan bahwasannya Dini adalah pasangan yang cukup bikin dirinya nyaman tentu ya guys hal ini sangat kita akan mendoakan kepada Andrew untuk supaya bisa menggantikan posisi Namira dan Andrew pun berhak bahagia bersama wanita yang dicintainya pastinya tak ingin terganggu oleh Namira ya guys yang selalu saja menyakiti perasaan Andrew bahkan tak cuma itu kali ini pun Namira justru merencanakan dia akan memastikan jika anak dari Dini Dini tak akan tinggal di rumah tersebut wah guys benar-benar nih si bebengus Namira keterlaluan banget yang selalu saja membuat hidup seseorang menjadi menderita dan sangat begitu susah teruntuk saudaranya sendiri yaitu Sakinah bahkan Sakinah pun disini dilarang bahagia untuk bersama dengan Dennis tapi di sisi lain kita pun melihat justru kehadiran Bebiza di rumah Famario dan Ibu Lauza membuat Sakinah begitu sangat bahagia bahkan terlihat dalam cuplikannya dimana Sakinah yang sembari menggendong Bebiza menunggu kepulangan Dennis bekerja ketika Dennis sampai disana terlihat sekali gambaran keluarga bahagia dari Dennis dan juga Sakinah apabila Sakinah nantinya memiliki seorang momongan alias anak bahkan ketika Sakinah menggendong Bebiza pun terlihat Dennis pun ikut bahagia sekali ya guys tentunya kita pun selalu mendoakan agar supaya Sakinah secepat mungkin bisa mendapatkan momongan ya guys semoga saja kehadiran dari Bebiza ini bisa membuat pancingan bagi Dennis dan juga Sakinah untuk segera menyusul Sakinah sedang hamil ya guys dan disini juga kita pun melihat bahwasannya dalam cuplikan trailer hari ini dimana Sakinah diwawancari oleh pihak SCTP untuk mengetahui kronologisnya tentang kejadian sebenarnya apa yang telah terjadi pada saat itu ketika menolong seorang bayi kecil dan disini juga Sakinah sempat menceritakan semuanya kepada pihak wartawan disitu juga terlihat keluarga Famary yang sedang berkumpul untuk dimintai keterangan oleh pihak wartawan tersebut namun secara tiba-tiba guys disini terlihat si bebengus Namira padahal disini Andrew yang sudah mengikat Namira dan membekuk Namira agar supaya disini tidak membuat onar dalam usaha keterangan tersebut mengenai penculikan baby yang saat ini diasuh oleh Sakinah dan tentunya guys disini Namira tidak tinggal diam dan ia pun mungkin berupaya dan berusaha untuk bisa melarikan diri melepaskan dari ikatan yang Andrew telah ikat dan sepertinya Namira disini akan berulah kembali ya guys tentu kejadian ini pun membuat kita sangat bosan dengan kejahatan dari seorang Namira yang selalu menang dan menang namun tenang saja ya guys kali ini Sakinah tidak tinggal diam mungkin Sakinah pun akan melakukan perlawanan terhadap seorang bebengus Namira yang pada akhirnya si bebengus Namira pun akan meninggal dunia terprosok bahkan ia pun akan tersengat listrik dari alus listrik yang memang sangat sengaja oleh para wartawan tersebut tentunya kalian pun sangat penasarankan dengan alur dan kisah ceritanya kita nantikan saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax